Intro Yo guys, balik lagi sama Fendi, Spiripu Eh, jangan kaget ya, ini lagi unboxing dadakan guys Jadi gue sekarang lagi di Hotel Bangka nih ya Lagi mau unboxing HP Realme 9 Pro Plus Cuman, ini bukan yang biasa ya Ini yang Free Fire Edition Gak usah pake lama, langsung aja kita unboxing ini HP-nya Cus Jadi langsung aja kita koyak plastik luarnya nih Oke, langsung aja Oh iya, buat temen-temen yang tanya Karena ini juga gue ambil dari hasil polling ya Dan di pollingnya itu ternyata yang paling tinggi adalah Realme GT 2 Pro Dan gue sebenernya udah ada HP-nya nih guys Jadi kalian tunggu aja ya Gue lagi pake HP ini buat jalan-jalan di sekitaran Bangka Nanti gue share pengalaman gue ke kalian selama beberapa hari pake HP ini nih guys Oke, langsung aja ini dia Box Free Fire-nya Kalau kalian lihat disini cukup simple ya Ada tulisan Free Fire, terus habis itu ada tulisan Realme di bawah Untuk di atasnya dia ada tulisan Buya Oke Habis itu disamping kosong Dan di bawah ini ada Kasih tau Free Fire Edition Itu 8 plus 128 Di bawahnya itu ada informasi tentang HP-nya Cara bukanya langsung aja ternyata dibuka dari samping sini Dia ada sedikit celah Pas kita buka langsung disini ada tulisan Dare to Fight Dan kalau dibuka ini dia box HP-nya Kita kesampingin dulu Nih, kalian bisa lihat ini adalah peta Harusnya peta Free Fire sih ya Disini dikasih tau ada Plantation, Riverside Wah, luar biasa Dan di bawah sini ada tulisan Realme Free Fire guys Oh, ada buku-bukunya disini Tinggal slide aja Wow, ada 2 stiker disini Tulisan Free Fire, Free Fire, Dare to Live, Realme, Buya Dan ini ada karakternya Terus ini Udah gak ada sih Tapi ini kita bisa langsung tarik aja nih guys Dare to Fight disini ternyata Mantap Terus disini Di bagian dalamnya Ada tulisan 9 Pro Plus Ada si cewek ini nih Kelly namanya Dan kita dapet sebuah kartu Nanti kita bisa Gosok-gosok pake koin Nanti kayaknya keluar nomor gitu Bisa kita daftarin ke rewardffgarena.com Nih, kalau kalian bisa lihat disini ada 9 Pro Plus Free Fire, Realme Dan ada gambar si cewek tadi Kelly sih ini harusnya Disamping ada tulisan Realme 9 Pro Plus Samping sini juga sama Di atas sini ada tulisan Buya Dan di belakang nih Ada spesifikasi Utamanya dari hape ini ya Kalau kita lihat disini ada Sony AMX 766 Kamera Habis itu Dimensity 920 5G 60W Super Dark Charging Terus ada 90Hz Super AMOLED Display Untuk spesifikasinya Sama persis ya Dengan Realme 9 Pro Plus Cuma ini yang special edition aja Yang Free Fire guys Oke, langsung kita buka Siapa tau masih ada kejutan-kejutan lagi nih Di dalam boxnya Wow, nggak berhenti Sampai sini guys Masih ada lagi disini Tulisannya Realme Free Fire Habis itu Dare to Fight Disini Kalau kalian lihat Oke, langsung kita buka lagi Ada apa Wah, nggak habis-habis nih guys Ini ada kotak kuning Terus disini ada isinya Apa lagi nih Wih Wih, 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 wih Wow, gue nggak lebay Tapi gue baru nggak Ini ada SIM ejector-nya ya Kalian bisa lihat SIM ejector-nya ini Ini gue kasih lihat kalian ya Tinggal dibuka gini Tarik Dan ini dia SIM ejector-nya guys Mantap ya Wah, ini sih SIM card ejector paling unik sih Yang pernah gue lihat Langsung aja habis itu Ada biasa Buku-buku yang Pasti kalian sering baca sebelum tidur nih Next, langsung kita ke HP-nya Disini tinggal ditarik aja Udah disiapin tarikannya Kita kesampingin dulu HP-nya Masih ada bukaan lagi Wow Disini ada casing Kita dapet casing nih guys Transparan Tapi nggak transparan banget Agak ke hitam gelap-gelapan gitu ya Tapi tetap masih kelihatan sih Terus disini ada Kabel chargeran Type-C ke Type-A Kalian bisa lihat ini Type-C ke Type-A ya Habis itu ada chargeran 60 Watt Super Dark nih Oke Udah sih Di box-nya itu aja Terus disini Cuman tulisan There to live disini Udah Box-nya warna hitam Dan ini dia HP-nya guys Langsung aja kita keletekin Plastik-nya Ini dia HP-nya guys Desainnya sih unik loh ya Ini malah gue berasa kayak HP gaming sih ini Disini kalau dilihat ada tulisan buyah ya Disamping kameranya Habis itu ada tulisan Realme di tengah Dibawahnya Free Fire nih Terus disamping ada aksen-aksen garis-garis gitu Yang agak berpalangi gitu ya guys Kalau digoyang-goyangin Oke langsung aja coba kita nyalain ya Sama aja guys untuk startup-nya ya Sama kayak HP Realme yang lain Kita coba next-next-next aja Oke biar kalian gak nunggu lama Langsung aja gue setup-setup dulu Kalau ada perbedaan baru gue kasih tau kalian Kalau udah kelar Kita balik lagi Oke Dan ini dia guys penampakannya Sekilas kita lihat dia ada tema tersendiri ya Apalagi wallpapernya ini Kayaknya si Kelly lagi nih Lagi pegang pistol Dan icon-iconnya kalian bisa lihat Disini juga beda guys Wih mantep ya Dan udah disediain Free Fire disini tentunya Langsung aja coba kita lihat settingnya Gue pengen tau Storage-nya udah kemakan berapa nih Kalau dilihat disini Storage-nya udah kemakan 20,9GB ya Dari 128GB punya gue Terus singkat aja Untuk prosesor dia pake 920 Diamond City Habis itu Realme UI 3.0 Disini juga ada RAM expansion Bisa up to 5GB ya Habis itu Android 12 Display and brightness-nya Bisa sampai 90Hz Oke kalau kalian lihat Ini dia Ini bawaannya Ini ada tulisan Free Fire Si Kelly lagi nih kayaknya Oke ini dia temanya nih guys Yang bikin beda nih Yaitu Free Fire Gak tau tulisan apa nih Kita coba animasinya Icon-iconnya itu dia Jadi kayak ada bordernya gitu ya Dikotakin dengan sudut-sudutnya Yang ada garisnya kecil lagi nih Untuk spesifikasi sama persis ya Dengan Realme 9 Pro Plus regular Jadi gak usah gue bahas detail lagi disini Paling gue minta tolong kalian nih Buat kasih tau Kira-kira apa lagi yang kalian pengen tau Dari HP ini Tes gaming, kamera, atau mau gue aduin Sama HP lain Atau gimana kalau kita live streaming Nge-game Free Fire Dari full baterainya Sampai mati total nih Yuk kasih tau gue Overall well Dan ya Realme Gue bener-bener impress banget Sama pengalaman unboxing Dari Realme 9 Pro Plus Free Fire Edition Dan ditunggu kolaborasi selanjutnya Kira-kira nih ya guys Next si Realme ini mesti collab sama siapa lagi Coba yuk bisikin di bawah Terakhir jangan lupa bantu like video ini ya Thank you Dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya